Order makanan di Pekki, ini dia cuplikan perawatan kita hari minggu kemarin. Jadi buat kalian yang selalu bertanya-tanya nih, Barida mukanya kayak artis Hollywood, kayak Kim Kardashian, kayak Britney Spears, kayak Madonna, ini dia rahasianya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal konflik antara Farida Nurhan dengan Fujian, adik Bibi Ardiansa. Ya kita tahu bahwa mereka saat ini sudah saling unfollow akun Instagramnya. Padahal awal-awal dulu mereka mesra banget, apalagi saat konten Youtube dari Farida Nurhan dua-duanya menjadi trending satu. Dan tentu banyak sekali adsen atau cuan yang mengalir di dalamnya. Mereka sebenarnya mereka berdua sama-sama waktu itu terangkat namanya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu Farida Nurhan juga sempat mengatakan bahwasannya, Fuji ini meskipun dibayar 50 juta dia tidak rugi berkat imbas dari media sosialnya yang makin naik. Namun kali ini seperti berbalik, Farida Nurhan kemudian menganfollow Fuji dan terus netizen kemudian membongkar-bongkar video lawas dari Farida Nurhan. Buntut dari unfollow IG Fuji. Nah bagaimana ceritanya? Pokoknya jangan macam-macam deh sama netizen. Netizen pokoknya kalau sudah suka, maka siapapun yang melawan arus itu akan dibongkar jejak digitalnya. Nah bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis waktu abangpin kali ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu. Oh my kenapa unfollow Fuji? Aku tuh soalnya bukan orang sosial media. Jadi bangun tidur, pinginnya lihat-lihat orang yang deket gitu loh. Bukannya apa, pinginnya gitu bangun tidur, cek tuh nongol-nongnya yang kayak gitu-gitu. Aku gak ada masalah apa, ya apa sih aku ini gak pernah punya masalah sama siapapun. Alhamdulillah. Wajar. Kalau orang bermasalah sama Omai, ya Allah. Itu sudah aja deh ya. Kalau ada orang bermasalah dengan Omai itu sudah overacting banget. Lakin punya masalah sama aku, ngapain, Rai? Emangnya aku ngapa-ngapain, Rai? Berjaya-jaya. Aku sangat kuji, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada masalah loh ya. Oh, loh, gak ada masalah. Malah kadang aku kalau sama Dias itu, kadang kalau berdua sama Dias, bikin gini loh. Betapa almarhum Vanessa dan suaminya itu sangat berjasa ke Omai. Karena dari almarhum, kedua almarhum, akhirnya bisa tahu Fuji dan kenal Fuji. Dan bisa kolap. Dari kolap itu, Omai bisa lebih kenal banyak orang, positifnya, lebih menyebar. Alhamdulillah, rezeki banyak juga. Itu adalah amal yang tidak sengaja ditebarkan oleh almarhum. Benar gak? Kita kutip dari suara.com, video lawas Farida Nurhan bocor di media sosial. Buntut unfollow IG Fuji. Nama Farida Nurhan, belakangan ini santer dibicarakan netizen, lantaran menganfollow akun Instagram Fujianti Utami. Buntut dari unfollow akun Instagram Fuji, video lawas Farida Nurhan bocor di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, mantan suami Sarowo Edy itu tampak dengan rambut yang diwarna di usianya yang lebih muda kala itu. Di sebelahnya tampak anak Farida Nurhan, Permesta Dias, sedang ikut menemani sang ibu. Lewat video lawas tersebut, Nara Vlog kuliner yang akrab di Sapa Umai itu memberikan prolog atau kalimat pengantar sebelum cuplikan perawatan wajah. Order makanan di Magdi, ini dia cuplikan perawatan kita minggu kemarin. Tutur Farida Nurhan dilansir dari Instagram at Lambe Gossip. Order makanan di Magdi, ini dia cuplikan perawatan kita hari minggu kemarin. Setelah itu, Nara Vlog berusia 39 tahun ini kemudian membeberkan rahasia perawatan wajahnya. Farida mukanya kayak artis Hollywood, kayak Kim Kardashian, Britney Spears, dan Madonna, ini dia rahasianya. Jadi buat kalian yang selalu bertanya-tanya nih, Farida mukanya kayak artis Hollywood, kayak Kim Kardashian, kayak Britney Spears, kayak Madonna, ini dia rahasianya. Perihal itu beberapa netizen turut memberikan komentar dan respon yang beragam. Sejumlah netizen menilai viralnya video lawas Farida Nurhan sebagai bentuk peringatan, lantaran mencari gara-gara dengan puji. Mungkin yang dimaksud adalah memang di video itu nampaknya memang Farida Nurhan tidak secantik sekarang. Sekarang kita tahu Farida Nurhan wajahnya sudah tirus dan hidungnya sudah agak mancuk. Namun di video itu, video lawasnya itu memang belum perawatan wajah dan belum kaya kali ya. Dan berikut ini adalah komentar netizen. Nah kan, suka macem-macem sih loh sama netizen Indonesia. Tulis seorang netizen. Netizen plus 6-2 barbarnya bukan main. Kalau udah fansnya ke senggol, kata netizen. Kan, aibnya terbongkar. Entahlah aib apa yang dimaksud di video ini. Jadi mungkin Anda tahu aibnya apa? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Bang, apa tanggapan abang tentang youtuber? Barbar Farida Nurhan yang unfollow Fuji. Oh gitu ya. Ya kalau dia mau unfollow Fuji, terserah dia lah. Itu hak dia ya. Terus dia mau, gak mau collab dengan Fuji lagi. Misalnya mau collab sama Mayang, ya itu hak dia juga. Nah tapi, sebelum dia collab dengan Mayang, bisa bikin untuk akun Youtube ya ya. Nah abang mau pesan dulu ke dia nih. Dia tuh harus siap mental lahir dan batin. Soalnya bakal di-abdabin, ya nanti netizen bakal rame gitu. Nah sudah tuh pesan lagi juga sama dia. Ke Omai ini ya. Kalau jadi collab dengan Mayang dan Cika nanti, collabnya sambil makan rebus pare. Itu aja pesan apa. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax